selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya saya membuat video ini karena CPI Sobun KW itu soap guys sudah tidak mampu lagi malah Deni di putaran bawah di idel stasioner lah jadi di waktu masalahnya itu waktu stasioner itu dia gak mau dan starter susah tapi yang membuat saya senang itu di putaran atasnya itu masih tetap sama meskipun soal guys masalahnya hanya di starter susah karena pengapiannya itu berantakan apabila platina itu tidak bergerak cepat yaitu berantakan guys dia kadang nyala kadang mati tapi kalau platinanya itu bergerak cepat itu dia normal jadi saya akan membuat video ini minatnya itu memakai yang KW itu CPI Sobunnya itu soap tidak mampu dan direkomendasikan memakai yang ori karena harga yang ori lumayan mahal di daerah di daerah saya jadi sementara saya pakai pengapian konvensional yang sebelumnya lagi dan untuk siapa tahu nanti ada rezeki nanti saya berbelikan yang orinya guys karena saya merasakan itu sama platina yang biasa dan memakai modul itu jauh berbeda sangat beda sama memah saya mempunyai Delco yang udah CDI punya gijang itu juga masih tarikan atasnya bahwa atasnya itu masih enakan di CDI Sobun guys karena saya memakai yang KW jadi tidak tahan lama ya guys tetapi masalahnya itu hanya di putaran stasioner dan di staternya waktu di stater dia itu seperti nguci seperti pengapian itu berantakan guys dan waktu di putaran tasnya itu tetap sama tidak ada perbedaannya meskipun ya Sobun guys mari kita lihat ikuti terus channel Agus SD dan yang belum like dan subscribe ditunggu ya guys karena like dan subscribe anda itu sangat berharga buat kemajuan channel ini dan saya berterima kasih kepada semua subscriber dan para pemirsa yang sudah menonton video ini mendukung channel ini agar terus maju mari kita lihat videonya kita coba di bawah ini apa yang membuat stater itu susah sama di stasionernya itu enggak mau nyala kadang nyala kadang mati dan stasi stater itu berat jadi masalahnya disini guys CD-nya Sobun guys untuk rangkaiannya masih bagus ya kalau dia rusak itu kalau rangkaiannya rusak dia itu digerakkan cepat itu dia itu sama sekali nggak mau nyala dan ini masih nyala masih bagus terima kasih untuk teman saya yang padelan padelan sah dan atas arahan beliau saya merakitnya di Toyota Corolla Dei mari kita lihat guys ini sudah saya pasangkan rangkaian ini pada Aqia ini yang dari 86 86 86 pilih dan di socket nomor 2 itu saya gabung menuju ke masa dan yang untuk dari rangkaian transistor ini 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 menuju ke latina karena di latina ini akan saya tempelkan ke masa dan untuk ini outputnya itu di sopet nomor nomor menuju ke koil dan yang soket nomor 5 ini meluju ke plus Aqia bersamaan dengan rangkaian 3 saya gabung dengan rangkaian transistornya mari kita tes tes ibaratkan saja ini latina terlihat di yaitu di kondisi kondisi menempel guys harusnya putus nyampung putus nyampung harusnya itu sebelum saya lepas itu ya itu harusnya menyala terus tapi ketika saya gerakkan seperti ini dia normal dan ketika saya tempelkan terus dia itu kadang nyala kadang mati harusnya dia itu menyala terus sebelum saya lepas dari arus negatif dan ini yang membuat mesin susah di starter dan dia itu tidak mau stasioner ya maklum karena memakai cdkw punya tidak rekomendasi ya untuk pemakaian yang kwe disarankan lebih baik memakai yang hori cuman harganya lumayan mahal ya untuk sebenarnya saya puas dengan CDI Sobun karena ya berbeda lah sama platina dan platina saya juga pernah memakai modul ya beda berbeda sangat berbeda banget meskipun ini kwe dia hanya dia sama ya tarikannya enak cuman dia masa pemakaiannya aja yang ini masa pemakaiannya yang lebih cepat ya demikian video penjelasan dari saya tentang masalah atau problem yang saya alami selama pemakaian saya disokung di mobil Toyota Corolla DX dan memakai 4 kwe dan saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mau mencoba diusahakan memakai yang ori ya guys karena yang kwe sudah terbukti berbukti tidak tahan lama dan hanya dengan hitungan bulan sudah soap dan bagi teman-teman yang belum subscribe dan like ditunggu subscribe-nya dan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan tidak bisa menjelaskan secara lebih detail akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax